Ada dasarnya, sebuah pernikahan seharusnya dilandasi atas rasa saling cinta akan tetapi masih seringkali terjadi pernikahan yang dilakukan untuk meningkatkan strata sosial orang tua Seperti kisah berikut ini, C yang seorang gadis berusia 20 tahun dipaksa menikah dengan orang yang tidak ia kenal Ayahnya memaksa Chan melakukan hal tersebut selain untuk menaikkan strata sosialnya Juga untuk membayar utang yang ia punya Ayahnya bahkan tidak memberitahu dengan siapa Chan akan menikah Aku bertanya pada ayahku, siapa orang yang akan menjadi suamiku Tapi ia justru marah dan membetakku Air mata Chan mengalir tanpa henti Ayahnya bahkan menyuruhnya berhenti bekerja agar tidak membuat suaminya malu mendekati hari H Chan semakin sering termenuh Ia mencari apa bagaimana cara melepaskan diri dari pernikahan secara paksa tersebut Chan akhirnya mengambil gaun yang akan ia kenakan pada hari pernikahannya Ia menyayap lengannya dan memerciki gaun pengantin yang indah dengan darahnya sendiri saat hari pernikahan tiba Alangkah terkejutnya semua orang saat melihat pengantin wanita memakai gaun yang dipenuhi darah di mana-mana Chan berusaha tetap tegar saat tiba di depan altar Chan tiba-tiba bersuara Aku mengutuk gaunku, pernikahanku Dan siapapun yang memaksaku menikah dengan orang yang bukan aku cintai Tak peduli dia orang tuaku sendiri Keributan terjadi di tempat pernikahan Kebanyakan orang disana masih percaya dengan butuhkan Calang pengantin pria yang ketakutan Memutuskan membatalkan pernikahan mereka Chan memang terbebas dari pernikahan paksa Tapi ia juga mesti angkat kaki dari rumahnya Orang tua Chan marah besar dan mengusir si gadis dari rumahnya sendiri Bagiku Lebih baik menggembel di jalanan ketimbang tinggal dengan orang yang tidak aku kenal Pernikahan secara paksa dan perjodohan masih menjadi isu di beberapa negara Tak jarang Sang pengantin adalah korban dari kearoganan orang tua yang ingin menaikkan derajat mereka di mata masyarakat Terima kasih Terima kasih Terima kasih